Kitab Wahyu, Pasal 7 Orang yang dimateraikan, 144.000 Setelah kejadian itu, aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka menahan keempat angin bumi, sehingga tidak ada lagi angin yang bertiup di darat, di laut, atau di pohon-pohon. Kemudian aku melihat malaikat lain muncul dari timur. Malaikat itu membawa materai Allah yang hidup. Malaikat itu berkata dengan kuat kepada keempat malaikat yang telah menerima kuasa dari Allah untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi, laut, atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan umat yang melayani Allah. Kami harus memateraikannya pada dahinya. Kemudian aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu. Banyaknya 144.000 yang berasal dari semua suku Israel. Dari suku Yehuda, 12.000 Dari suku Ruben, 12.000 Dan dari suku Gad, 12.000 Dari suku Asher, 12.000 Dari suku Naftali, 12.000 Dari suku Manashe, 12.000 Dari suku Simeon, 12.000 Dari suku Lewi, 12.000 Dari suku Isakhar, 12.000 Dari suku Zebulon, 12.000 Dari suku Yusuf, 12.000 Dari suku Benyamin, 12.000 Kumpulan Besar Kemudian aku melihat sejumlah besar manusia yang tidak terhitung banyaknya. Mereka berasal dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba itu. Mereka memakai pakaian putih dan memegang daun-daun palem. Mereka berkata dengan kuat. Kemenangan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Tua-tua dan keempat makhluk hidup itu ada di sana. Semua malaikat berdiri mengelilingi mereka dan tahta itu. Para malaikat itu bersujud di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Mereka mengatakan, Amin, pujian, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian seorang dari antara tua-tua itu bertanya kepadaku, Siapakah mereka yang memakai pakaian putih itu? Dari manakah mereka datang? Aku menjawabnya. Tuhan, engkau mengetahuinya. Dan dia berkata kepadaku, Mereka lah orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci pakaiannya dengan darah anak domba. Dan sekarang pakaian itu bersih dan putih. Jadi, mereka berdiri di hadapan tahta Allah. Mereka beribadat kepada Allah siang dan malam dibaitnya. Dan dia yang duduk di atas tahta itu akan melindunginya. Mereka tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Matahari tidak akan menyakitinya dan panas terik tidak akan membakarnya lagi. Anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Ia akan menuntunya ke sumber air yang memberikan hidup. Dan Allah akan menghapus semua air mata dari mata mereka. Terima kasih telah menonton!